Belajar serba-serbi tanaman langsung di kebunnya. Inilah yang ditawarkan wisata agro di bawah Semarang. Ditemani sejuknya udara, puluhan siswa sekolah dasar siap mulai petualangan menyusuri perkebunan seluas 400 hektare. Pertama mereka akan belajar cara menanam kopi, baik secara generatif dengan menanam bijinya maupun vegetatif atau stek batang. Selain itu mereka diajak melihat proses penyadapan getah karet. Mulai dari peralatan yang digunakan, cara menyayat batang pohon karet, sampai menampung getahnya. Lewat kegiatan ini mereka jadi mengerti asal produk berbahan karet yang biasa mereka jumpai. Pohon karet menghasilkan getah. Getah itu dibuat untuk karet gelam. Oh gitu. Senang nggak jalan-jalan di sini? Senang. Dari tanaman kopi dan karet, pelajaran lanjut ke tanaman penghasil coklat. Iya, kakao. Belajar dan praktik langsung di lapangan, diakini memudahkan anak-anak menyerap pelajaran di sekolah, apalagi didukung suasana belajar yang dijamin lebih menyenangkan. Kebetulan anak-anak memang belajar tentang makhluk hidup, terutama tumbuhan. Tentang tumbuhan. Nah, jadi mereka ke kebun kopi banaran supaya mereka bisa melihat bagaimana tumbuhan hidup, kebutuhan tumbuhan itu apa, lalu bagaimana berkembang biak, dan seterusnya. Lalu manfaat dari tumbuhan itu bagi kehidupan dan masyarakat. Wisata edukasi ini juga mengajak anak-anak mengenal kekayaan alam nusantara, menumbuhkan kebanggaan dan kesadaran untuk terus menjaganya. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.